Selamat datang di channel berita pangeran biru. Berita terbaru, Persik Bandung ajak empat tim ini lakoni latihan uji coba jelang pertandingan di Liga 1 Indonesia musim 2022 setelah menelan kekalahan di Piala Presiden 2022. Persik Bandung setelah melakukan latihan perdana akan mempersiapkan diri untuk melakukan latihan uji coba dengan empat tim yang sudah masuk ke dalam jajaran Liga 1 Indonesia. Di antara empat tim yang dipilih, ada tim promosi dari Liga 2 yakni Rans Nusantara yang tampil sangat memukau di babak penyisihan grup Piala Presiden 2022 meskipun harus gagal lolos di babak penyisihan grup. Hal ini merupakan program baru yang diracik oleh Robert Albert untuk mempersiapkan anak asuhannya untuk bertanding di pertandingan pembuka Liga 1 Indonesia 2022. Persik Bandung terus tancap gas mempersiapkan diri menjelang kick-off Liga 1 2022. Seperti diketahui, Liga 1 2022 rencananya akan mulai bergulir tanggal 23 Juli tahun 2022 mendatang. Jelang kick-off, Persik Bandung berencana menggelar laga uji coba. Saat ini Persik Bandung memang sudah tersingkir dari Piala Presiden 2022. Persik tersingkir di babak 8 besar usai kalah lewat drama adu penalti dari PSS Sleman. Kami ada pertemuan hari ini, dengan manajemen, dan kami melihat kemungkinan memainkan uji coba dengan beberapa klub, ucap Robert. Klub yang kami diskusikan untuk beruji coba adalah Dewa United, Persita Tangerang, Persikabo dan Rans Nusantara, ujar Robert. Ditanya soal berapa pertandingan yang dibutuhkan, pria asal Belanda ini belum bisa memutuskan. Karena dia juga masih menunggu kabar kesediaan klub yang mau bertanding dengan Persik. Lalu setelah itu akan membuat keputusannya kapan, umumnya. Robert mengatakan bahwa saat ini manajemen Persik sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah klub. Kami harus melihat dulu berapa tim yang bersedia untuk beruji coba dengan kami. Dan kami juga harus menentukan kapan pertandingan itu akan digelar, ungkap Robert Albert. Tetapi yang pasti kami menjalin komunikasi dengan klub-klub tersebut, dan besar harapannya kami bisa mendapat 2-3 tim untuk tampil pada laga persahabatan, ungkap Robert Albert. Robert rupanya ingin menjajal kekuatan Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC sendiri berstatus sebagai tim promosi musim ini. Meski begitu, Rans Nusantara FC tampak cukup serius mempersiapkan tim. Sejumlah pemain bintang berhasil didatangkan Raffi Ahmad ke Rans Nusantara FC musim ini. Selain Rans Nusantara, ada Dewa United, Persita Tangerang, dan Persikabo, sekitar 2-3 yang bakal uji coba dengan Persik. Ditunggu berita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.